Seringkali kan orang membandingkan Pertamina dengan operator minyak dunia Bahkan dibandingkan dengan perusahaan migas negara tetangga Petronas Malaysia misalnya Apakah dengan temuan cadangan migas yang baru ini, 204 juta barrel ini Maka kini orang Indonesia sudah harus mulai bangga kepada Pertamina Setelah mengambil alih sumur minyak terbesar Indonesia di blokrokan dari Chevron ya Kini malah Pertamina juga menemukan cadangan baru 204 juta barrel Sudah bisakah ini Mas Tommy dikatakan Pertamina makin agresif sebagai pemain kelas dunia? Saya kira kalau kita melihat perjalanan Pertamina memang sektor hulu itu menjadi prioritas Dan bahkan bukan hanya main di dalam negeri tetapi di luar negeri Kita tahu misalnya Pertamina punya ladang di Al-Jasair Saya pernah diundang ke sana juga Nah sementara di Indonesia sendiri Pak Taslim berulang kali sebetulnya Sejak lama saya ikuti Pak Taslim Betapa SKA Migas itu begitu agresif untuk menawarkan blok-blok migas Untuk dieksplorasi Jadi kalau kita bicara mengenai blok-blok migas di Indonesia Terutama yang di timur itu potensinya masih sangat besar Dan belum pernah dieksplorasi Jadi memang kalau sekarang kita menemukan cadangan-cadangan cekungan-cekungan minyak Itu sesuatu yang wajar sekali lagi Karena memang di timur belum pernah dieksplorasi Sementara di barat bahkan yang sudah lama pun Misalnya saya pernah sekali dengan teman-teman Pertamina juga Di atas Lamongan Itu juga ditemukan blok-blok minyak atau gas yang ada Jadi artinya Indonesia itu sangat kaya Tetapi sekali lagi memang membutuhkan keahlian, keterampilan Dan yang tidak kecil itu adalah modal Terima kasih Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan Aduh Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!